Intro Lebaran idul ada di hari kedua pada hari Selasa 18 Juni aktris senior Erna Santoso memilih berkurban dan merayakannya di sebuah panti asuhan serang Banten. Di pesantren wali yatim yang berlokasi jauh dari kota dan keramaian di kampung baru Batu Nunggal Banten. Ibu kandung artis Adina Rasti ini mengajak tim Yapna Indonesia kurban kerbau dan membagikan donasi dan seperangkat alat sekolah. Meski lokasinya jauh di pelosok, Erna Santoso selaku pimpinan Yapna mengaku senang bisa berkumpul dengan anak-anak yatim yang sudah dibinanya sejak 20 tahun lalu. Alhamdulillah, bersyukurillah hari ini hari Raya Idul Adida yang kedua 1.440 menjeria, kita menuju ke desa Batu Nunggal itu di Serang Petir, daerah Pandeklan, Banten. Jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan untuk semua donator yang sudah mendukung saya untuk bisa berkorban bersama masyarakat di sini. Apapun kita tetap doakan, mudah-mudahan para donator itu sehat luar biasa, bayang umur, beri berkah dan maju usahanya. Erna menambahkan nama semua donator yang turut membantu jalannya kurban dan acara sudah didoakan bersama anak yatim dan pimpinan ponpes Ustadz Lukman sebelum penyembelihan hewan kurban. Mengenai dipilihnya ponpes tersebut di lebaran haji kali ini aktris yang pernah meraih Piala Citra mengungkap sudah menjadi misi yayasannya yang selama ini membina ponpes-ponpes desa terpencil di seluruh Indonesia. Selain itu dikunjungi bergantian. Kalau kita memang semuanya sih senang kalau diajak berpartisipasi membantu anak-anak yang kurang mampu di desa-desa yang tidak terjangkau oleh masyarakat tidak terlihat dari luar. Kadang-kadang sudah bekerjasama dengan desa ini 20 tahunan, bagaimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari Ustadznya masih muda sampai sekarang sudah punya anak dari tempatnya yang kecil, bilik seperti itu sampai sekarang sudah Alhamdulillah ya sudah ada tembok, sudah ada listrik seperti itu. Sementara Wakil Ketua YAPNA Indonesia, Sumarni Padil mengatakan di hari kedua lebaran Idul Ada ini dirinya memilih ikut bersama yayasan untuk berkurban dan berbagi bersama anak-anak ponpes. Memang kebetulan ini kan hari kedua jadi memang dengan keluarga sudah di hari pertama ya kita merayakan dengan keluarga dengan keluarga besar ya ada anak-anak, mantu semua ada keluarga besar ya masing-masing ya semuanya jadi makanya kita pilih yang hari kedua supaya kita juga dengan sahabat kita kita masih tetap, kita bisa membantu aktris senior Eli Ermawati yang turut dalam rombongan dan menjadi MC dalam acara bersama anak yatim mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang pencipta karena masih diberi umur hingga kini dan bisa berada di tengah-tengah anak yatim Eli mengaku bahagia bisa serta dalam acara tersebut mendampingi anak-anak yatim bermain menyanyi bersama dan memberikan santunan donasi Selama saya mengucapkan terima kasih dulu bahwa saya masih diberi kesempatan masih diberi umur untuk bisa sampai di sini masih bisa bermanfaat oleh orang banyak ya bisa membantu walaupun secara materi mungkin tidak seberapa ya tapi secara hati yang kulus ya kebahagiaan itu punya rasa tersendiri dan harapannya semoga Yayasan Pena tidak akan benengki sampai di sini akan terus mencari-mencari dan mencari dimanapun kalau memang kita bisa jangkau akan terus jangkau Dalam acara yang digelar siang hari itu dibuka oleh pemimpin Ponpes dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh seorang anak yatim dan sambutan oleh Sumarni Padil Erna Santoso serta menyanyi bersama dan ditutup pembagian Donasia dan Gudibang Di akhir acara lebaran Erna menyerahkan seekor kerbau kepada pemimpin Ponpes yang langsung dipotong untuk kurban dan daging kurban dibagikan kepada masyarakat setempat Jadi kalau kita di daerah sini Banten ini kita kan sudah nyatuhin juga Anyer Malimpin terus di sini ya di negara Padang itu mereka lebih suka masyarakatnya lebih suka daging kerbau karena mereka sudah terbiasa lidahnya ya mereka lebih suka daging kerbau karena dianggapnya itu seratnya sebaik gede airnya sedikit nah itu jadi kita menyesuaikan ke perbentangan masyarakat ini Terima kasih Tuhan aku Dadah Jason Pedulian Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Ada 14.45 Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!